Jadi tidak harus aracis itu ada di sana Memang ideanya itu tertutup aracis Tapi enggak pun di sini, enggak masalah Itu karena kita sering melakukan pengocoran Media untuk pengocoran, nah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang ini kita ada di kebun Alpukat Panjalu Dan saya mau bercerita tentang aracis pintoy Di musim ini kemarau panjang dan Terik, luar biasa Sudah sekian bulan kita tidak ada air netes dari langit Dan ekstra Dan ini tahun menjelang tahun keempat Dan ini kemarau paling ekstrim yang ada di kebun kami Coba kita lihat tuh di belakang saya Tanah retak-retak seperti ini Luar biasa Namun di bagian yang ada tanaman aracisnya Tertolong Tertolong Tanah tidak retak Dan air tanah masih cukup untuk men-supply tanaman Walaupun memang butuh supply dari bantuan irigasi kita Namun disini saya mau menyampaikan bahwa Tanaman yang ada aracisnya Cenderung lebih hijau Lebih subur Dan lebih aman Ketika pemberian air Terbatas Terus karena memang debit air menyusut aracis Maka aracis ini sangat tempat Yuk kita lihat Walaupun Dia menguning Dan ciri khas dari aracis itu mudah Ketika dia kena air Dia langsung berbunga Ketika dia kurang air Dia akan menguning Seperti ini Dan kita lihat Ini adalah Model tanaman kita Yang Ini dari beberapa jenis varitas Ada Namlung Ada Bucaner Ada cuba Ada lilin Beberapa introduksi Kita gabungkan disini Dan kita pengen lihat Seberapa Bagus sih kualitasnya di kebun kita Dan ini Nampak Suplai air Memang kurang Ya Lumayan lah Agak Tertolong Pentingnya Aracis Pintoy Untuk Penahan Dari panas Terik matahari Kurang air Karena memang Kondisi Kemaruh ini Kita sedang Selesai Baru kita modifikasi Dari Sungai bawah Dengan ketinggian Hampir 150 meter Dan mudah-mudahan Minggu ini clear Sehingga kita bisa Siram semuanya Ini Kurang air Tapi alhamdulillah Dengan aracis ini Tanaman tidak Terlalu Ngedrop Ini kurang air Makanya hari ini Kita coba Airi Ini Yang tidak ada aracis Memang luar biasa Yang ada aracis Masih mending lah Seperti ini Jadi bener-bener Aracis ini Nolong Nolong banget tuh Bunganya Masih bisa Coba Kita Aracis Nah ini Kalau ini Kelihatan Nampak Sering tersiram Karena air Dari kamar mandi Kesini Ini kuning Begini Jadi Merespon Dari air Air kamar mandi Dan Alhamdulillah Ini Bunga Tetap Jadi Walaupun Tanaman ini Tidak Tersiram Dengan Bagus Ini buktinya Kering Indikasinya Ketika Daun-daun Aracis ini Hijau Dan Mengeluarkan Bunga Maka Air tanah Sedikit Lebih Amat Nah Itu Tunas Tunas Jadi Walaupun Keteteran Air Tapi Seperti ini Masih Tunas Ini Aracis Sudah Mulai Kering Ini Masih Tunas Itu Tunas Rubus Rubus Pucuk muda So Kita bisa Lihat Jadi Kita matikan dulu Ayo minum Minum Jadi Dengan Aracis Ini Betul Membantu Terhadap Penyimpanan Air Di dalam Tanah Di musim Kemarau Tentu Tidak Bisa Kita Tanam Tapi Kalau Di musim Hujan Kesempatan Kita Nanti Untuk Tanam Aracis Yang Respon Terhadap Air Langsung Jadi Tidak Harus Aracis Itu Ada Disana Itu Memang Ideanya Itu Tertutup Aracis Tapi Enggak Pun Disini Tidak Masalah Itu Karena Kita Sering Lakukan Pengocoran Media Untuk Pengocoran Nah Seperti Ini Sampah Sampah Ini Nanti Menutupi Mengurangi Penguapan Emang Musuhnya Air Kok Kalau Tidak Ada Aracis Maka Nampak Nampak Seperti Ini Tanah Belah Belah Ini Tapi Sepanjang Yang Ada Aracis Itu Tidak Tidak Nampak Tidak Ada Belah Belah Dan Tentunya Kalau Tidak Belah Kandungan Air Tanah Masih Aman Lain 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 Ketika Kita Bisa Mampu Supply Air Seperti Ini Tidak Perlu Aracis Namun Ya Sekitarnya Ini Belah Belah Kayak Tepat Dan Ini Terbukti Di Musim Kemaruh Ini Menanam Beberapa Blok Dan Blok Ini Cenderung Lebih Safety Dibandingkan Blok Blok Yang Lain Yang Tanpa Aracis Jadi Tahun Besok Masuk Musim Kemaruh Ini Kita Akan Tanam Aracis Sebanyak Banyak Sehingga Ketika Musim Kemaruh Tahun Depan Harapan Kami Semua Lahan Sudah Tertanam Aracis Dan Titik Titik Tanam Itu Aman Terhadap Kekeringan Kami Diuntungkan Walaupun Agak Jauh Di Bawah Ada 150 Meter Di Bawah Kebun Kita Ini Ada Sumber Air Besar Yang Itu Bisa Kita Tarik Ke Atas Tapi Kalau Tidak Kita Tidak Bisa Nyiram Dan Yang Lain Pilihan Terakhir Pertolongan Terakhir Adalah Aracis Seperti Ini Perbaikan Demi Perbaikan Untuk Menjaga Kebutuhan Kebutuhan Kecukupan Air Di Kebun Kita Baik Dari Suplai Irigasi Airnya Baik Dari Penanaman Aracis Agar Tidak Banyak Penguapan Itu Harus Kita Lakukan Dan Semua Harus Bersinergi Tidak 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 Kita Tanam Aracis Tapi Irigasi Kita Tidak Perbaiki Tidak Juga Kita Irigasi Bagus Tapi Tanpa Bantuan Aracis Karena Kadang Kadangkala Di luar Prediksi Air Yang dirasa Cukup Ternyata Tidak Cukup Jadi Harus Benar Benar Bikin Plan A B C D E Di Kemudian Hari Di Tahun Tahun Yang Datang Kami Punya Keyakinan Kita Akan Terus Berbenah Baik Dari Aracis Dari Subway Depit Air Yang Masuk Yang Bisa Kita Siramkan Di Kebun Kita Mudah Mudah Mencukupi Dan Kita Terus Belajar Kebutuhan Per Pohon Itu Idealnya Berapa Kita Tidak Mau Menggunakan Metode Metode Yang Katanya 50 liter 100 liter 200 liter Tanpa Pembuktian Dan Itu Di saat Kita Mengalami Kemarau Dan Aplikasinya Apakah Seminggu Apakah Dua Minggu Apakah Satu Bulan Tentu Kita Para Pakebun Cari Yang Efisien Ya Kalau Setiap Minggu Ngocor Se Hektar Tidak Masalah Tapi Kalau Seminggu Ngocor 20 30 Hektar Ya Babak Belur Makanya Kita Cari Efisien Di mana Dan Itu Nanti Akan Kita Ceritakan Sementara Ini Kami Melakukan Pengocoran Satu Bulan Sekali Dan Saya Rasa Dengan Dua Minggu Sekali Di Musim Kemarau Itu Udah Tenaga Kerja Masih Mumpuni Terus Kebutuhan Air Di Kebun Juga Pas Hanya Saja Tahun Ini Kami Belum Berhasil Menaklukkan Kebutuhan Air Dan Insyaallah Tahun Besok Dengan Mesin Baru Dengan Depit Air Yang Lebih Besar Masuk Kebun Kami Yakin Kami Akan Bisa Mengatasi Kekeringan Kebun Kami Salam Dari Bang Payep Salam Dari Petani Alpukat Di Panjalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum